Intro Inilah proses pelantikan pengganti antar waktu disertai dengan pengucapan sumpah dan janji anggota DPRD Kalsel Farah Amalia dalam rapat paripurna istimewa Kamis 10 Januari 2019 di Gedung Rumah Banjat. Pengucapan sumpah dan janji tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalsel Buruhanuddin dan disaksikan oleh Wakil Ketua dan anggota DPRD Kalsel lainnya. Setelah menjabat sebagai anggota DPRD Kalsel, Farah Amalia akan duduk di Komisi 3 DPRD Kalsel bidang infrastruktur dan pembangunan. Anggota DPRD Kalsel, Farah Amalia menguapkan perasaan senang bercampur sedih ketika dilantik menjadi Wakil Rakyat. Setelah itu pihaknya juga akan meneruskan perjuangan ayahnya dan siap menjalankan pekerjanya sebagai Wakil Rakyat. Rasanya capraduk antara senang ada, sedih juga ada, yang pasti bisa bikin bangga orang tua. Selain dihadiri Ketua DPRD Kalsel, berserta satu orang wakilnya Sidang Paripurna Istimewa ini juga dihadiri oleh Gubernur Kalsel, yang diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan Siswansyah. Akan tetapi, paripurna ini banyak kursi yang kosong ditinggalkan oleh anggota Dewan, karena pada saat yang bersamaan, Wakil Rakyat melakukan kunjungan kerja keluar daerah. Mahyuni, Bancar TV Terima kasih telah menonton!